hai lupa untuk klik subscribe like dan komen terima kasih Oke guys nah saya akan mereview supermotor Yamaha Gear 1005cc tahun 2023 Oke bagian depannya seperti ini temen-temennya untuk ada logonya sini Gear nanti untuk lampunya udah LED muti reflektor untuk ampuh gaunya sini terus ampuh senya dia kayak di nmax gitu Sama ampuh ini ampuh serinya terus untuk bagian banyak sini dia berukuran 80x90 R14 inci dengan merek IRC itu ada 12 juga terus di bagian cakramnya sini di ventilasi dengan piston satu terus ada kamunya teknologi mesinnya nih ah blue core ya terus ada remnya juga Oke sini teknologinya mesin yang baru nih bukor terus ada aksen warna pegawasi yang bertuliskan ya masih nih bagian spaktor speedonya lusung bagian remnya sini dia cakram juga nih udah nggak pakem terus bagian sampingnya sini terdapat logo SUG aneh sport unity gear jadi kayak mobil-mobil SUV gitu guys terus di bagian speedometer dia isinya ada indikator ECO yang kedua tuh mesin ambas yang pusing kiri terus ada speedometer yang kilometer nya 239 kilo gasnya berjalan nya terus ada ada view gasnya ama indikator ampuh jauh dengan ampuh seng kanan jadi terpisah gitu ya biasanya ada logo agar putar sini lu bagian ampuhnya sini ampuh jauh dekat ampuh seng sama ampuh akson terus ada sama klakson apa terus bagian sini ada ini yang tipe standarnya dia ada smart top system ada bagian adikasi tempat diontanya dia biar boros bensinnya senyap panas mesinnya ya gitu bagian tampilan si penempatnya terus lagi bagian anak kunci dia seperti ini ya dia ada serteki dengan pengaman juga nih buat ngunci stangnya terus ada buat membuka jok yang bisa ditutup juga nih pakai cover ini nah ada indikator setting guys itu buat menutupin anak kuncinya terus bagian kiri sini ada terdapat soket 12v nya itu saya handphone nah nih 12v saya sepuat ya terus ada cipin yang sangat lumayan dalam tapi baru gede banget guys ada gantungan tangan sini nih terus ada deknya sangat ini ya sangat musik kali ya sudah emblem gearnya sini milgir ya ada tulisan kepotong nih GE dengan aksin warna biru terus bagian sini ada jakan kaki untuk bayi dan untuk orang dewasa nah nih ada dua nih dua step ya terus bagian mesinnya ini menggunakan mesin Mio M3 terbaru dengan 135 cc tenangannya sekitar 966 AP dan torsi 1806 Nm untuk saluran dia penggerak belakang ya terus bagian kenapot sini ada covernya tempatnya sini dengan ban praktik terus bagian ban belakang dia berukuran 125 100 per 80 ring 14 70 R14 inci dengan sistem pengereman tromol ya terus ada suspensi belakang dia modelnya satu sebagian lampu ini terdapat tempur sen yang masih belum biasa ya nah ini ada ampu ampu rem ini untuk bagian tampilan sebelah kirinya guys tampilan belakangnya nah nih seperti ini ini modelnya terus bagian hangrape nya sini banyak aluminium dengan bekulasi terus ada 4 pembuangan oligir ya nah ini untuk covernya HPnya dia banyak plastik dengan banyak plastik dengan banyak plastik ini buat filter mesinnya nah terus ada abangnya cover GPT nya dengan ambus sama dengan itu guys buat stater nya biar misalkan akhirnya soalnya dia pakai stater manual terus ada standarnya dia menggunakan sensor buat biar mati mesin nih misalkan yang kita di jalan ini di jalan ini di jalan untuk bagian MMC ini ada Miogear yang kepotong juga nih sama seperti di sebelah kanannya oke untuk bagian depan seperti ini ya depan bagian kiri nih guys oke sekian dulu untuk reviewnya terima kasih telah menonton video review ini ini apabila sangat selamat menikmati video ini dengan like komen ya oke terima kasih telah menonton selamat menikmati video ini di sini 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 di